Inilah rambutan tangkwe yang merupakan rambutan asli kecamatan Curug Bitung, Kabupaten Lebak. Rambutan ini memiliki ciri berwarna merah tua, serat memiliki buah yang tebal. Pada musim panen tahun ini, para petani bisa memanen rambutan tangkwe sekitar 300 ribu ikat setiap harinya untuk dikirim ke Jakarta. Pohon yang tidak terlalu tinggi ini, sehingga buah rambutan tangkwe mudah dipetik. Rambutan tangkwe mulai dikenal luas sejak tahun 1994. Di kecamatan Curug Bitung, ada 12 hektare pohon rambutan jenis tangkwe. Kebetulan ini panen parakan tahun ini bagus gitu. Panen rakyanya lagi bagus musim buahnya. Ini di bawahnya kemana Pak? Saya kirim ke belakang bandara Soekarno-Hatta, Kampung Melayu. Setiap hari kirim ke sana. Untuk sekali kirim berapa? Kadang dua loss bag, kalau kapasitasnya lagi menurun paling satu loss bag. Selain dikirim ke Jakarta, ada pula pembeli yang datang langsung ke kebun untuk memetik sendiri. Rambutan tangkwe ini bisa dibeli dengan harga perikat dan per kilo. Untuk harga perikat, para petani membandrol dengan harga 2.500 rupiah perikat. Para petani juga mengaku sering menjual rambutan ke luar negeri seperti Arab Saudi dan Malaysia. Gunawan Teguh Kabupaten Lebak melaporkan untuk CTV Network.